Kasih sayang Tuhan selalu nyata bagi kita sekalian, kita patut bersyukur untuk semua yang Tuhan buat dalam hidup kita. Saudara-saudara kita jumpa lagi dalam Renungan Harian di akhir pekan Sabtu 2 Maret tahun 2024. Firmannya kita akan baca, namun sebelumnya mari satu dalam doa. Mari berdoa. Kami berterima kasih, Tuhan selalu menyayangi dan mengasihi kami. Kami ingin memahami kehendakmu, karena itu firmanmu kami akan baca. Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami, agar firmanmu mengambil bagian dalam seluruh hidup kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 9 ayat 2-8 Yesus dimuliakan di atas gunung. Enam hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Jakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan tiga kema. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong, waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Demikian firmannya, amin. Sudara-sudara yang kekasih, kita ada dalam tema, Momen Ajaib dalam Penderitaan Salib. Di dalam Injil Markus 9 ayat 2-8, ini mengisahkan suatu momen puncak dari penderitaan yang akan dialami Yesus. Sesudah enam hari yang penuh kegelapan dan kesulitan, Yesus membawa ketiga muridnya ke atas gunung. Di sana mereka menyaksikan kemuliaan ilahi yang menyinari wajah Sang Juru Selamat. Pakaiannya yang berubah putih berkilat, melambangkan kekudusan dan kemurniannya yang berlawanan dengan penderitaan yang akan dia hadapi. Lalu bagaimana memahami dua hal yang bertolak belakang itu? Pertama, Sudara, Penderitaan mengajarkan kita tentang pengharapan. Dalam masa-masa sulit, kita dapat bersandar kepada Tuhan. Seperti ketika Yesus naik ke atas gunung setelah enam hari, kita juga dapat menemui kehadirannya di tengah-tengah perjuangan kita. Kedua, Pakaian Yesus yang berubah menjadi putih berkilat, menggambarkan transformasi yang hanya terjadi melalui kuasanya. Begitu juga dalam kita. Tuhan dapat mengubah penderitaan menjadi keajaiban yang menakjubkan. Yang ketiga, Elia dan Musa yang muncul bersama Yesus mengajarkan kita tentang kesejatian agama. Mereka mewakili hukum dan Nabi menegaskan Sudara bahwa Yesus adalah pemenuhan dari semua yang tertulis dalam kitab suci. Penderitaan yang dialami Yesus tidak sia-sia, melainkan bagian dari rencana keselamatannya. Sudara-sudara, mari kita belajar melacak momen ajaib yang seringkali lahir dari penderitaan. Penderitaan Yesus di kayu salib merupakan ketetapan dari surga yang dengan jelas terlihat dalam peristiwa pemulihaan Yesus di atas gunung. Di tengah tantangan hidup, mari Sudara, kita tetap teguh dalam iman, bersandar kepada Kristus dan percaya bahwa dia dapat mengubah setiap penderitaan menjadi pengharapan, perubahan, dan keselamatan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berikan waktu untuk membaca dan merenungkan firmanmu. Biarlah firmanmu tidak berlalu begitu saja. Mohon roh kudus menolong kami agar kami dapat memperlakukan firmanmu dengan baik. Tuhan, ini kami dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami. Ini hidup kami. Berkati kami secara pribadi, berkati keluarga kami, anak-anak kami Tuhan tuntun, pertumbuhan dan pendidikan mereka Tuhan berkati. Pekerjaan kami Tuhan berkati, dan apapun yang kami jalani, biarlah semuanya dalam kontrol Tuhan, sehingga hidup kami berkenan bagimu. Berkati para orang tua kami dalam usia indah, jaga mereka, agar mereka teguh menjalani hidup ini. Berkati juga Tuhan, semua saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini, engkau hadir dalam hidup mereka, sehingga mereka kuat, dan selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Engkau berkati pergumulan kami. Saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkanlah. Saudara-saudara kami yang bergumul, dengan duka, hiburkan. Dalam berbagai beban hidup kami, Tuhan kuatkan. Agar kami semua dapat menjalaninya, menghadapinya dengan tenang, dalam cinta kasih Tuhan. Dan ketika kami bersuka cita, juga Tuhan sempurnakan suka cita kami. Sayangi, kuatkan, pelihara, dan topang kami Tuhan. Biarlah engkau memberkati para pelayanmu, agar mereka setia melayani dengan baik. Biarlah engkau berkati bangsa kami, agar pemerintah kami memerintah dengan bijaksana. Biarlah kasih dan kemurahanmu, terus bersama dengan kami, agar kami menjalani hidup ini, dengan tenang, bersama Tuhan Yesus. Ini doa kami, kami membawa semuanya, hanya di dalam nama Tuhan, Juru Selamat, penebus dosa kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara, dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.